Penerapan PPKM Darurat sebagai jurus pemerintah pusat mengendalikan pandemi di tengah serangan varian Delta diperluas ke sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali. Angka keterisian rumah sakit dan tingkat penambahan kasus menjadi beberapa indikator penentu dalam menetapkan suatu daerah harus memperlakukan PPKM Darurat atau tidak. Apa yang akan dilakukan sejumlah kota di luar Jawa-Bali pada penerapan PPKM Darurat besok bagaimana memastikan semua aturan dapat berjalan dan juga diawasi dengan baik. Saya akan tanyakan langsung ketiga wali kota yang akan memperlakukan PPKM Darurat besok sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Ada Pak Bobi Afif Nasution, wali kota Medan, Pak Hendri Septa, wali kota Padang, Sumatera Barat, Pak Rahmat Masud, wali kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat malam Pak Bobi, Pak Hendri, Pak Rahmat Masud. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih bahwa Bapak sudah meluangkan waktu bergabung dengan Newscast pada malam hari ini untuk kita tanyakan soal pemberlakuan PPKM Darurat dan juga sebagai informasi kepada publik. Saya akan mulai dari Pak Hendri Septa dulu, wali kota Padang. Pak Hendri, yang saat ini berjalan kan sebetulnya di Padang adalah PPKM Mikro ya, baru kemudian besok adalah PPKM Darurat. Nah, menuju atau proses di-switch menjadi PPKM Darurat ini bagaimana? Apa yang harus disesuaikan, yang dipersiapkan oleh Pemkot di Padang, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh pemirsa CNN Indonesia di mana saja berada. Selamat malam, Mas Renhat dan juga Bapak Wali Kota, Pak Bobi dan Pak Rahmat. Kota Padang, sesuai dengan instruksi Menda Agri nomor 17 tahun 2021 sudah menaksanakan PPKM diperketat semenjak tanggal 8 Juli yang lalu sampai tanggal 20. Dan kita sudah mengeluarkan surat edaran Pemkot Padang untuk keluarga Kota Padang agar juga mentaati aturan yang telah diberikan kepada kita. Pada kesempatan ini, kami perlu menjelaskan bahwa Kota Padang itu dari 4 hari yang lalu sudah memberitahukan masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah diberikan kepada kita. Dan tentu ya, dari beberapa hari pantauan kami, banyak masyarakat yang belum siap, banyak yang menolak ya. Dan tentu ini kita akan terus dan terus melakukan solitasi dan melakukan penerapan PPKM ini. Sampai besok, itu rencananya kita akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah provinsi, Mas. Oke. Jadi kita akan diundang untuk rapat bersama Gubernur dan juga Kopimda Provinsi Sumatera Barat untuk bagaimana mensinergikan dengan kota-kota lain. Jadi kita harus sinergikan dulu dengan kota-kota penyangga yang ada di sekeliling Kota Padang, seperti Kota Pariaman, Kota Solok, dan juga Kabupaten Persisi Selatan. Ini adalah pintu, pintu masuk mereka karena Kota Padang adalah penghubung. Nah, kalau seandainya kita menerapkan tanpa ada koordinasi, kita khawatir nanti masyarakat nggak siap, Mas. Oke. Karena kita juga sekarang ini lagi menerapkan PPKM diperketat. Oke. Baik, Pak Hendry, apakah karena kemudian masih menunggu koordinasi dulu, sehingga tadi kami dapat informasi dari koresponden kami di Padang, belum ada gambaran akan seperti apa kemudian PPKM The Road diberlakukan. Dalam arti begini, apakah akan ada penyekatan, penutupan pintu masuk, atau lain sebagainya. Apakah memang masih menunggu rapat besok dulu, Pak, atau seperti apa? Baik, Mas. Jadi memang betul, kita menunggu dulu arahan dari pemerintah provinsi, biar nanti ada sinergisitas antara satu kota dengan kota lain di dalam provinsi Sumatera Barat. Oke. Nah, kita tidak mau, apa, tidak ada koordinasi ini. Nah, kita khawatir, kalau memang nanti ada penyekatan, warga kota Pariaman, atau kota-kota lain yang mau masuk ke Kota Padang, kalau tidak diberitahu, mereka kaget, Mas. Nah, gitu loh. Jadi kita mengharapkan pemerintah provinsi untuk bisa mengkoordinir seluruh 19 kota kabupaten. Oke. Ya, yang akan nanti diarahkan. Oke. Pemberlakuan dari PPKM Darurat di tiga kota yang ada di provinsi Sumatera Barat ini. Baik, dari Anda saya ke Pak Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan. Pak Bobi, seperti apa kemudian Kota Medan besok akan memberlakukan PPKM Darurat? Kabarnya sudah ada uji coba hari ini terhadap beberapa jalan penyekatan, tapi masih belum maksimal, karena masih banyak yang berusaha untuk mencari jalan-jalan tikus ya, seperti itu. Nah, bagaimana upaya untuk menekan celah-celah pelanggaran itu tidak terjadi untuk besok, Pak? Baik, terima kasih Bang Renhat, Bapak Wali Kota Padang, Pak Henry, dan Bapak Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmat. Selamat malam. Memang pemerintah kota Medan sebelum hari Senin besok diberlakukan PPKM Darurat, kami sudah masuk dari salah satu kabupaten kota yang menerapkan PPKM pengetatan. Oleh karena itu, dari hari Jumat kemarin, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh Porkopimda Provinsi dan Porkopimda Pemerintah Kota Medan. Dari hari Jumat, Sabtu, dan tadi finalnya di hari Minggu sudah kami rapatkan, sudah final, bagaimana penerapan PPKM Darurat dimulai hari Senin nanti. Namun sebelumnya, selama masih PPKM pengetatan, memang kami sudah ada melakukan penutupan beberapa ruas jalan masuk ke Kota Medan dan di inti Kota Medan. Totalnya, hari ini ada 18 titik yang akan kami lakukan pengetatan atau akan kami lakukan penyekatan. 5 titik di pintu masuk Kota Medan yang berbatas langsung dengan Inje dan Deng Serdang. Dan 13 titik di inti Kota Medan. Nah ini yang hari ini memang setelah kita sepakati perbedaan antara PPKM Mikro Pengetatan dan PPKM Darurat. Tiga hari ke depan, mulai dari hari Senin, Kelasa, dan Rabu, memang teman-teman di lapangan kami sepakati masih untuk tahap sosialisasi. Ada peraturan-aturan yang selama ini perbedaan antara PPKM Pengetatan dan PPKM Darurat. Dan kita lebih informasi apa-apa saja yang diperbolehkan lewat seperti tadi pekerja esensial dan pekerja kritikal. Sudah kita sebarkan kepada para teman di lapangan apa itu esensial dan apa itu kritikal. Ini yang sebenarnya yang paling penting, yang paling inti agar tidak terjadi gaduh di lapangan pada saat terjadi penyekatan. Dan untuk yang tadi disampaikan, memang pintu masuk ke Kota Medan banyak sekali. Ada jalan-jalan kecil yang memungkinkan untuk terjadinya lolos dalam penerapan penyekatan. Oleh karena itu ada 13 titik tadi yang akan terjadi di inti Kota Medan. Dan selain itu kami sudah sepakat, berserta Portopimda Provinsi dan Provinsi Sumatera Putara dan Portopimda Kota Medan akan melakukan door-to-door. Door-to-door maksudnya langsung melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan yang esensial yang dimana itu boleh 50% WFO dan 50% WFA. Serta yang kritikal sudah tentu bisa 100%. Nah ini yang sudah kami sepakati mulai dari hari nanti. Memang tidak langsung kita lakukan penindakan atau teguran keras. Akan kita berikan dulu sosialisasi selama 3 hari. Dan seperti tadi, seperti 3 hari nanti mungkin akan kita terapkan di pintu-pintu Masa Kota Medan dan di 13 titik sisanya. Ini mungkin akan kita keluarkan surat STRP tadi untuk bisa mengeluarkan atau bisa lolos di pintu-pintu penyekatan. Seperti itu. Baik. Jadi Pak Bobi setelah 3 hari nanti, kantor-kantor yang dianggap mungkin nanti melanggar PPKM darurat apakah juga akan disidak seperti itu atau bagaimana? Sebagai bentuk ketegasan dari Pemkot. Nah kita penindakan ini sebenarnya intinya adalah untuk mengajak ya Masa. Inti dari PPKM darurat yang kami pandang ini adalah bagaimana pemerintah daerah bisa benar-benar menerapkan 3T dengan baik dan bisa mengajak masyarakat dalam menerapkan 5M. Salah satunya adalah mengurangi mobilitas yang hari ini kita lakukan penyekatan-penyekatan. Oleh karena itu, sikap kita untuk melakukan penyekatan ini memang untuk mengajak. Baik. Mengajak masyarakat dan cara mengajaknya tentunya ada tahapan-tahapannya sampai dengan penindakan. Oke. Baik. Saya ke Pak Rahmat, Pak Wali Kota Balikpapan. Kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian ini, Pak Rahmat, BOR per tanggal 8 Juli ya, BOR di Balikpapan 95 persen. Kasus aktif 2.100 sekian per tanggal 7 Juli. Ini mungkin angkanya sudah berubah. Dengan angka-angka ini, PPKM darurat tentu harusnya akan lebih ketat, lebih maksimal agar bisa menekan angka BOR dan juga kasus aktif, Pak Rahmat. Bagaimana penerapannya nanti? Ya, terima kasih Bang Rehat, Wali Kota Medan dan Wali Kota Padang. Ya, Alhamdulillah saya ingin menyampaikan juga di sini bahwa PPKM yang darurat kita lakukan dan tentunya sesuai dengan instruksi dari Pak Min Dagri. Dan kemudian juga kemarin juga turun guna instruksi dari Bapak Gebernur bahwa PPKM darurat di Balikpapan sudah ditetapkan. Tentunya kami melambil langkah-langkah yang tentunya bagaimana kami bisa memutus mata rantai penyebaran COVID yang begitu signifikan dalam akhir-akhir minggu ini. Seperti kita ketahui bahwa BOR di Balikpapan itu sudah 100 persen ITU-nya penuh, Pak. Kemudian beberapa alternatif yang kita ambil. Jika ini rumah sakit penuh, kita sudah mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya adalah juga mempersiapkan beberapa tempat untuk sholati mandiri. Ada kita memiliki wisma yang sudah kita siapkan. Yang dalam waktu dekat ini juga, perlakuan dari PPKM darurat, seperti tadi kita sudah beberapa hari ini, kita sudah mengadakan pertemuan dengan korpor tidak untuk melanjutkan, untuk membahas, dan tentunya juga untuk melaksanakan instruksi dari Pak Min Dagri misalnya tanggal 12 nanti. Baik, Pak Rahmat, kalau kemudian aktivitas masyarakat akan seperti apa nanti dibatasi dalam gambaran PPKM darurat di Kota Balikpapan, agar kemudian kita juga bisa melihat akan seperti apa nanti ini diberlakukan? Ya, kita sudah mengambil keputusan tadi tentang korpor pindah, bahwa kita akan berlakukan PPKM darurat di Kota Balikpapan, diantaranya adalah memperketat pintu masuk ke Balikpapan, karena kami dikelilingi dengan beberapa daerah kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, pintu masuk dari Samarinda, termasuk dari Kabupaten Kukar, dan PPU Penajam Pasir Utara. Di mana perketat kami adalah wajib bagi orang yang masuk ke Balikpapan harus menggunakan PCR dan minimal satu kali dipaksin. Itulah langkah-langkah kami untuk mengantisipasi, bukan berarti kami melarang warga luar untuk masuk Kota Balikpapan, tapi kami melakukan perketatan, karena itu memang sudah diintruksi dari Pak Min Dagri itu sendiri. Oke, baik menarik ya. Jadi kalau saya lihat dari gambaran tiga kota ini memang kurang lebih penerapannya tidak jauh berbeda, intinya adalah kemudian pengetatan dan juga ada pembatasan yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Kita harus break bahwa Bapak Wali Kota, kita akan membahas soal vaksinasi di sepian berikutnya. Seperti apa Anda bertiga sebagai Wali Kota menggenjot vaksinasi di tengah PPKM darurat dan juga serangan varian delta yang kian mengganas di sejumlah daerah. Kita harus break, kami akan segera kembali sehat lagi. Ya kurang lebih tadi kita sudah dengarkan bagaimana gambaran yang akan diberlakukan oleh masing-masing Wali Kota, baik di Medan, di Padang dan juga di Balikpapan untuk memperlakukan PPKM darurat besok. Yang tidak kalah penting adalah bahwa Bapak soal vaksinasi, yang harus juga digenjot entah bagaimana caranya agar kemudian masyarakat semakin mau divaksin dan target vaksin juga terkejar baik di daerah maupun secara nasional. Saya ke Bang Bobi dulu, Pak Wali Kota Medan. Kalau data yang kami dapat masih dari Kemenkoparekonomian pertanggal 8 Juli, itu angka vaksin di Kota Medan vaksinasi 25,36 persen. Strateginya apa ini? Pak Bobi, agar dalam PPKM darurat ini juga 3T dan juga vaksinasi tetap berjalan bahkan lebih maksimal? Baik, terima kasih Bang. Untuk vaksinasi di Kota Medan sendiri, Kota Medan hari ini memiliki target kurang lebih ada 1.900.000 yang harus kita lakukan vaksin. Karena jumlah penduduk kita ada 2.500.000 lebih dari hari ini dan yang diperbolehkan memang bertambah dari 1.400.000, bertambah jadi 1.900.000 karena hari ini sudah dibuka beberapa luasan masyarakat yang sudah bisa divaksin seperti Ibu Kota Medan, anak-anak umur 8 tahun, dan Pralansia. Ini terus menjadikan penambahan jumlah yang bisa divaksin untuk masyarakat di Kota Medan. Untuk hari ini, wangka Kota Medan yang sudah dilakukan vaksinasi totalnya ada 50,05 persen yang sudah kita laksinasi. Memang banyak cara-cara yang kami lakukan bagaimana kita terus berkolaborasi dengan seluruh Korpi Benda Kota Medan dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Medan. Kami memiliki target 1 hari bisa mencapai 10.000 per hari yang divaksin. Yang terakhir, kami berkolaborasi dengan Kementerian BUMN. Itu kita laksanakan di Ex-Bandara Kolonia yang bisa menampung lebih dari 6.000 per hari untuk divaksin dalam satu tempat dan satu hari. Dan yang kita juga push untuk melakukan vaksinasi itu khusus di Medan bagian utara karena berbatasan langsung dengan kutut. Mungkin termasuk di Kota Medan dari perakuan, kita juga memfokuskan vaksinasi khusus di Medan bagian utara, kemungkinan lawan, ini bagaimana pekerja yang hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan di sana, terus kita percepat lakukan vaksinasi. Seperti itu, wang. Oke, oke. Kalau untuk BOR, potretnya sekarang berapa persen angkanya di Kota Medan? Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi? BOR di Kota Medan memang hari ini dalam hari kebelakang memang meningkat 10 persen dari 37 persen yang ICU sekarang bisa mencapai 47 persen dan yang itulah di 39 persen hari ini ada 49 persen. Namun peningkatan ini, memang penambahan kasus COVID memang selalu bertambah di Kota Medan, masih bertambah, kita rasa-rata per hari ada 90 kasus positif di Kota Medan. Namun juga salah satu penambahan kasus, penambahan BOR di Kota Medan adalah beberapa rumah sakit yang ada di Kota Medan hari ini banyak menurut tempat tidur untuk COVID. Karena itu, Pak Sudah menegaskan bahwa jelas aturannya 30 persen. Tempat tidur yang ada di masing-masing rumah sakit itu wajib menyediakan tempat tidur untuk COVID. Nah ini yang terus kita tekan, bagaimana rumah-rumah sakit bisa menyediakan tempat tidur di rumah sakitnya masing-masing itu minimal 30 persen. Ini yang terus kita tekan, Pak. Oke, baik. Pak Ramad, bicara soal BOR, tadi juga Anda mengatakan di Balikpapan BOR-nya tinggi sekali. Berapa tadi, Pak? 100 persen apa? Kalau saya tidak salah mendengar. Intinya adalah di atas 95 mungkin. Kondisinya sekarang bagaimana? FASKES dan juga NAKES di sana, terutama upaya untuk menekan agar dalam PPKM Darurat ini angka positifnya bisa berkurang. Kemudian juga BOR juga ditekan lebih maksimal lagi. Ya, terima kasih, Bang Radhat. Ya, itu memang BOR kita sudah di ruang ISU memang sudah 100 persen. Dan kemudian untuk ruang isolasi kita itu sekitar 98 persen. Kita mengedukasi lah kepada masyarakat. Sebetul 5M tadi itu diterapkan. Di samping kita juga memperlakukan PPKM Darurat. Ya, tentunya juga kita mengimbau dan meminta. Dan kita juga sudah sering mensosialisasikan. Bahkan, ada atau tidak adanya kemarin level 4 dan level darurat Kota Balikpapan. Kita juga mengatakan putusnya untuk selalu mensosialisasikan kepada warga. Bahkan pentingnya protokol kesehatan yang kita lakukan untuk menekan perkembangan penyebaran COVID-19. Dan kita memang akuin, Pak Bang Radhat, bahwa kondisi Balikpapan mungkin sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain. Bahkan, Balikpapan ini merupakan pintu masuknya Kalimantan Timur. Jadi tempat transit. Jadi kita juga untuk mengadakan pembatasan yang begitu besar, begitu ketat terhadap warga kita sebelumnya. Tapi karena pintu masuk ini, orang keluar masuk, itu juga menjadi salah satu penyumbang terbesar penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Balikpapan, Bang Renhat. Oke, jadi tantangannya juga semakin besar, maksudannya begitu Pak Wali Kota? Ya, tantangan kita besar. Kita sudah berkasi kepada warga terhadap prokes kesehatan, tapi karena Balikpapan juga merupakan pintu masuk daerah-daerah yang ada di Kalimantan Timur, yang menyebabkan juga salah satu penyumbang terbesar penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan, Bang Renhat. Oke, oke. Menarik saya ke Pak Wali Kota Padang sekarang. Kita bicara soal vaksinasi nih, Pak Walkot, di Kota Padang, Pak Henry, bagaimana vaksinasinya untuk yang Anda dapatkan soal datanya seperti apa? Karena yang kami ditangkap baru 15,19 persen per tanggal 8 Juli dengan bor 70 persen. Baik, terima kasih, Mas. Kota Padang dengan jumlah penduduk Rp. 967.000an, kita ditarget untuk bisa mencapai target Rp. 720.000an sampai akhir tahun 2021 ini. Memang per tanggal ini, tanggal 11 ini, kita baru mencapai, tadi sudah mencapai 16 persen, dengan jumlah Rp. 116.000an pasien atau penduduk. Dan kita tentu berharap dalam beberapa waktu ke depan, kita akan genjot juga sama dengan kota-kota lain yang melakukan hal yang sama. kita punya bad compensi rate atau bor 76 persen saat ini. Jadi masih ada 26 lagi yang kita bisa siapkan. Dan ini juga akan ada penambahan, Mas. Khusus untuk rumah sakit umum daerah Kota Padang, kita sudah siapkan juga untuk kembali, karena dulu dia pernah menjadi rumah sakit umum penanganan COVID-19. Dan awal tahun kembali ke rumah sakit umum daerah biasa, ada rencana kita akan kembalikan menjadi rumah sakit umum penanganan COVID-19 lagi. Dan ditambah dengan penambahan tempat tidur dari rumah sakit-rumah sakit lain, mudah-mudahan ini bornya tidak terlalu tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Dan kita punya cara-cara jitu dalam upaya meningkatkan untuk pencapaian target dari vaksinasi ini, Mas. Caranya seperti apa, Pak? Ya, salah satu dari inovasi yang di kelurahan yang kami lakukan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Padang Barat, yaitu mengajak semua warganya yang bisa membawa 40 orang untuk mau divaksin, kita beri hadiah. Misalnya seperti diinapkan di hotel atau apa gitu loh. Itu sudah kita lakukan. Dan juga kita mengajak ya, mal, ada pelaza-pelaza ya, bagi yang datang ke tempat mereka berbelanja, kita ajak mereka untuk melakukan vaksinasi, ya. Itu kita saksikan sendiri. Alhamdulillah. Dan juga ini kami perlu menyampaikan ini, Mas. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mendengarkan. Kami akan menyurati Direkturat Dukcapil, Direkturat Dukcapil untuk bagaimana ya, melaksanakan apa namanya Aturan Presiden ya, nomor 14 2021 untuk bagaimana memberdayakan semua cara agar masyarakat mau divaksin. Kami berharap ya, semua pengelola, apa ya, pengurusan-pengurusan seperti KTP, KKK, dan lain-lain yang berhubungan dengan pemerintahan itu kita mintakan caranya dari masyarakat harus sudah divaksin. Gitu. Oke. Tapi kita masih menyurati dulu Direkturat apa ya, Direkturat Dukcapil di pusat. Namun, dan didukung itu, Mas. Oke, baik. Baik. Kita harus break, Bapak-Bapak. Kita masuk ke segmen terakhir dialog nanti. Kita akan bicara soal pengawasan. Seminggu PPKM darurat di Jawa Bali CNN Indonesia juga menangkap masih banyak celah terutama juga kurangnya pengawasan baik dari semua pihak terhadap aktivitas yang ada. Belajar dari situ bagaimana pengawasan akan diberlakukan di kota Anda masing-masing permulai Senin besok. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masuk ke segmen terakhir. Saya masih bersama dengan Wali Kota Medan, Wali Kota Padang, dan juga Wali Kota Balikpapan. Saya ke Pak Rahmat sekarang. Pak Rahmat memastikan bahwa semua aturan akan berjalan dengan maksimal, tidak minim pelanggaran dari masyarakat. Bagaimana pengawasannya, apalagi kita tahu dalam penerapan PPKM darurat nanti ke depan juga ada momen Hari Raya Idul Adha yang tentu perlu diatur bagaimana masyarakat bisa menahan diri dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Kita juga men-sosialisasikan kepada warga menurutkan juga petinggi para tokoh agama, para tokoh ulama, tentu juga tokoh masyarakat untuk menyampaikan bahwa introsan dan diri betul-betul bisa kita terapkan karena ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemasalahan kita memang jauh lebih penting dibanding lebih penting dengan peribadi dan golongan. Insya Allah, sesuai dengan introsi dari Pak Mendagri termasuk peribadahan kita, kita sudah komit untuk menjalankan introsi dari Pak Mendagri. Peribadahan, kita cukup di rumah saja, bukan berarti dilarang. kemudian ada pembatasan juga, termasuk juga solat it nanti. Kita menganjurkan untuk kita berjamaah di rumah, masuk di lapangan maupun di masjid untuk sementara seperti tahun-tahun kemarin, Idul Fitri waktu awal-awal COVID pun demikian. Insya Allah, saya yakin masyarakat balik saat selama ini terhadap aturan dan relatif lebih menetap pasukan dan bahkan introsi dari pemerintah selama ini kita ketahui bahwa warga balikpapan sangat taas terhadap pemerintah introsi dari pemerintah. Baik. Baik. Baik, Pak Rahmat. Saya ke Pak Bobi, kalau begitu, bagaimana dengan Medan, Pak Bobi, seperti apa nanti pengawasan dan juga untuk mendorong masyarakat lebih disiplin, terutama pada imbauan-imbauan dan ada momentum Idul Adha yang juga perlu diantisipasi bersama? Ya, kami memang pemerintah Kota Medan sudah melakukan komunikasi dengan MUI, dengan masyarakat dan masyarakat agama lainnya untuk sosialisasi kan saya sepakat dengan Bapak Wali Kota Balikpapan tadi, kami pemerintah Kota Medan juga melarang ibadahnya, bukan melarang untuk melaksanakan takdiran yang kami tekan-kan ke pasyarakat melalui tokoh-tokoh agama adalah melarang takdiran yang menyebabkan pengumpulan masalah sedangkan masjid-masjid yang mengumandangkan takdiran ini masih sangat diperbolehkan ini diperbolehkan asal takdiran tidak melanggar konsep dari prokes yang sudah pernah kita lakukan kemarin pada saat Idul Fitri di Kota Medan kemarin bisa dikatakan berhasil pada saat kita melaksanakan pengetatan untuk pelarangan takdir keliling ini bisa kita lakukan lagi untuk di Idul Adahal kali ini dan untuk sholat kit sudah kita formasikan tidak mengarang sholatnya pun kita dikan untuk melakukan sholat kit di rumah masing-masing tidak boleh di lapangan dan tidak boleh dilakukan secara berjamaah di masjid kalau berjamaah di rumah tentunya diperbolehkan dengan keluarga masing-masing dan untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban memang dari instruksi dalam negeri tertera bagaimana untuk melakukan pemotongan hewan kurban disarankan untuk atau diinstruksikan untuk melakukan di RPH namun melihat jumlah masyarakat kota Medan jumlah masjid yang ada di kota Medan kami memiliki tipe 115 masjid di kota Medan saja dan yang berpotensi melakukan potongan hewan kurban bila hanya dilakukan di RPH tentunya melihat total hewan kurban dan luas wilayah kota Medan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemotongan hewan kurban di RPH yang dimiliki oleh kota Medan karena hanya ada dua titik saja yang dimiliki untuk adanya RPH namun dengan itu kami masih memperbolehkan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban di masjid karena bisa kita nanti panitia kurban ini akan kita bentuk juga panitia dari pemerintah kota Medan dan korpor Pindah kita sudah setakat akan kita bentuk panitia kurban juga di masjid-masjid yang ada namun yang paling penting ini adalah bagaimana pembagian daging kurban yang berpotensi menimbulkan kerumunan jadi sudah kami sepakati bagaimana pembagian daging kurban nanti akan kami bagikan secara door-to-door atau langsung ke masyarakat lalu perangkat kami sampai tingkat yang paling bawah karena kota Medan tidak memiliki RT dan RW ini memiliki kepala lingkungan nanti akan dibagikan sampai ke tingkat kepala lingkungan dengan Mbak Binsa dan Mbak Binkan Tipmas serta kami akan memperdayakan memang ini akan kami komunikasi ke depannya remaja-remaja masjid yang ada di setiap masjid ini akan kita percayakan dan akan kita rekrut untuk bisa menjadi pembagi jaging kurban sejauh ini seperti itu yang akan kami lakukan oke saya ke Pak Henry terakhir Wali Kota Padang Pak Henry bagaimana memastikan prokes tetap dijalankan terutama nanti ketika ada Hari Raya Idul Adha bagaimana kesiapan Kota Padang apakah anjurannya sama atau ada pertimbangan yang lain baik makasih mas Kota Padang ya semenjak 2020 kita sudah punya fungsi COVID ya ini adalah tim Satgas bagaimana di Kelurahan yang terdiri dari Camat Lurah PM tokoh-tokoh masyarakat pemuda dan Mbak Binta Mbak Binta Timas bersatu padu ya menjaga dan mengawasi masing-masing daerahnya kita punya 11 kecamatan 104 kelurahan mas nah ini akan kita lakukan lagi ya di 2021 ini kalau memang besok kita sudah diarahkan untuk PPKM Darurat maka kita sudah siapkan itu dan mudah-mudahan ya masyarakat bisa mematuhi seperti yang pernah kita lakukan dan khusus buat kegiatan keagamaan dalam menyambut juga Hari Raya Idul Adha sesuai dengan keputusan bersama dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan juga Mui Sumatera Barat Perkopimda Provinsi Sumatera Barat maka kami yang untuk kota ada 4 kota ya yang PPKM diperketat kota Padang Kitinggi Padang Panjang dan juga kota Solo ya waktu itu keputusannya untuk kegiatan keagamaan diperbolehkan asalkan prokesnya diperketat ya memakai masker sebelum masuk masjid harus pakai masker ya pengurus masjidnya harus mengingatkan jemaahnya ya setiap melakukan ibadah baik itu di masjid musyola gereja biara dan selainnya harus tetap prokes kesehatannya diperketat gitu loh dan jarak apa untuk beribadah dijarakin gitu mas dan itu sudah kita putuskan bersama ini menunggu ya besok ya karena kita sudah dimasukin lagi dalam kelompok PPKM Darurat kita menunggu arahan dari Bapak Gubernur dan Prokopimda Provisi lainnya apa tindakan kita selanjutnya dalam menyambut dalam melakukan kegiatan keagamaan dan juga menyambut Hari Raya Idul Adha karena di PPKM diperketat kalau seandainya kita tidak masuk ke darurat diperbolehkan solat diperbolehkan asalkan tidak keluar dari masjid atau musyola di lingkungannya masing-masing kita tidak mengizinkan melakukan solat di lapangan cukup di masjid dan di musyola di lingkungan masing-masing dan untuk pemotongan hewan kurban warga tidak diizinkan mengambil daging kurbannya cukup para panitia daging kurban yang mengantarkan ke rumah masing-masing gitu baik dan itu nanti akan diputuskan finalnya adalah besok dengan rapat dengan gubernur dan forum yang lainnya Pak Henry ya baik terima kasih terima kasih banyak Bapak Wali Kota Pak Bobby Pak Henry Pak Rahmat Masud kami apresiasi ketersediaan waktu Anda untuk berbincang bersama dengan kami mari kita lihat besok semoga semua skema yang sudah direncanakan berjalan dengan maksimal sehingga bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Anda terima kasih banyak Pak Bobby Pak Henry Pak Rahmat sehat selalu selamat malam kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Newscast